Ini dia Fedora Linux Workstation versi 35 yang telah dirilis pada 2 November lalu. Salah satu distro Linux yang paling terkenal selain Ubuntu. Langkah pertama, download Fedora Workstation. Klik link downloadnya pada deskripsi video. Klik tombol Now pada versi Workstation. Pada Fedora Media Writer, klik tombol berlogo Windows. Setelah itu, buka filenya. Klik tombol I Agree untuk memulai instalasi. Klik tombol Install. Lalu klik Next. Dan klik Finish. Setelah aplikasinya terbuka, klik Fedora Workstation 35. Masukkan flash drive dan klik Create Live USB. Beri tanda centang pada opsi Write the image immediately. Pastikan flash drive-nya sudah benar. Sekarang aplikasi ini akan mendownload Fedora secara otomatis. Tunggu downloadnya sampai selesai. Setelah download selesai, aplikasi ini akan membuat Live USB secara otomatis. Setelah selesai, tidak perlu mencabut flash drive. Biarkan saja. Lanjut ke tahap kedua, membuat partisi untuk Fedora. Partisi ini digunakan sebagai tempat menyimpan file-file sistem dari Fedora. Buka Start menu. Ketik Disk MGR. Lalu klik hasil yang ini. Klik kanan pada partisi C. Kemudian pilih Shrink Volume. Ketikkan angka 51.200 untuk 50GB. Kemudian klik tombol Shrink. Dan partisi telah berhasil dibuat. Selain dari drive C, partisi juga bisa diambil dari drive yang lainnya. Sekarang shutdown dan masuk ke pengaturan BIOS. Sekarang nyalakan kembali laptop atau PC, kemudian tekan-tekan tombol F2. Kemudian cari opsi F12 Boot Menu dan ubah menjadi Enabled. Kemudian cari opsi Secure Boot dan ubah menjadi Disabled. Setelah itu simpan pengaturannya dan keluar dari menu setting BIOS. Setelah nyala kembali, tekan-tekan tombol F12 untuk masuk ke menu Boot Manager. Pada Boot Manager, pilih opsi Linux dalam kurung nama flash drive kalian. Kemudian tekan Enter untuk masuk ke instalasi Fedora. Langkah ketiga menginstal Fedora Workstation versi 35. Setelah berhasil masuk ke LiveUSB Fedora, klik menu Install to Hard Drive. Pada menu ini, klik Continue. Lalu tunggu beberapa saat sampai opsi Installation Destination bisa diklik. Setelah itu, klik Installation Destination. Lalu klik opsi Advanced Custom. Klik tombol Done. Pada menu ini, pilih Free Space yang berukuran 50GB. Ini adalah partisi yang telah kita buat sebelumnya. Lalu klik kanan dan pilih opsi New. Masukkan tanda garis miring pada kolom Mount Point. Lalu klik tombol OK. Setelah itu, cari device dengan format FV berukuran 100MB. Lalu klik kanan dan pilih Edit. Lalu pilih Set Mount Point. Ketikkan garis miring Boot, garis miring FV. Lalu klik tombol Set Mount Point. Lalu klik tombol Done. Klik tombol Accept Change. Klik opsi Time and Date. Pilih Zona Waktu berdasarkan Veta. Klik tombol Done. Dan klik tombol Begin Installation. Proses instalasi sedang dimulai. Silahkan tunggu sampai selesai. Lalu ikuti perintah yang muncul pada menu instalasi. Dan Fedora telah berhasil terinstall. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Klik tombol